Rumah mantan gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar yang berada di Beten Lantora Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar terbakar pada Jumat 10 November 2023. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 8.30 Wita ini sempat membuat panik warga sekitar. Kepulan asap pertama kali dilihat warga di bagian atap rumah. Api diduga berasal dari salah satu ruangan bagian belakang rumah. Pemadam kebakaran polman dibantu warga sekitar sigap memadamkan api. Sehingga api tidak membesar, hanya ada satu ruangan yang terbakar dalam rumah kosong ini. Ikut menghanguskan sejumlah perabot rumah, serta plafon rumah. Salah seorang warga, Abdul Jalal, membenarkan rumah yang terbakar merupakan rumah mantan gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar. Menurutnya, rumah tersebut sudah lama tidak dihuni oleh mantan gubernur Sulawesi Barat, namun sempat dihuni oleh orang lain. Sementara itu, koordinator lapangan Damkar Polman Jabir mengatakan ada tiga armada yang diturunkan. Apanya yang terbakar, Pak? Salah satu ruangan kamar yang ada di dalam, yang katanya sering ditempatkan oleh anak-anak. Ini rumah kosong, tapi ada itu di belakang permuka. Karena TKP yang sudah kami periksa bahwa ada beberapa bekas-bekas yang sering ditempat oleh anak-anak. Dan sumber rapi awalnya dari ruangan itu. Dugaannya apa? Dugaan sementara putun rokok. Putun rokok? Yang disebabkan oleh anak-anak ini? Kemungkinan besar disebabkan oleh kumpulan anak-anak ini yang dalam ruangan itu, yang tidak badar, meninggalkan putun rokok. Dan putun inilah yang menyala. Berarti rumah ini sering ditempat di bolos sekolah? Menurut informasi warga yang ada di sekitar PTN bahwa rumah ini sering ditempat oleh anak-anak. Untuk kumpul, entah itu anak SMP atau anak-anak sekolah lain. Jangan lupa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.